Pria paruh bayah tanpa identitas sekali pertama ditemukan di pinggir jalan oleh pengendara yang langsung melaporkan kelima setempat. Saat ditemukan pada kami subuh pukul 3 waktu Indonesia Barat di pinggir jalan, korban masih tersenggal dan menengkur dengan perut bagian kanan terluka akibat benda tajam. Di tangan korban menggenggam uang kertas senilai 15 ribu rupiah. Tak lama korban meninggal. Bangun, ada apa kata saya, ada orang yang bilangin disini, ada orang kapar kata. Di tubuh si korban ini identitas tidak ada sama sekali ya Pak ya? Tidak ada sama sekali, hanya membawa tas ransel. Isinya apa tas ransel itu Pak? Isinya baju, terus ada mangkok satu sama sendok satu. Yaudah kayaknya itu aja, sama digenggamannya dia megang uang. Oh digenggamannya megang uang, ada uang berapa Pak? 15 ribu. 15 ribu, oh digenggaman itu ya Pak ya? Denggaman, oh. Berarti pas posisi dia meninggal juga, menggenggam ya? Dikluarinnya setelah diangkat mayatnya. Terus mayat itu luka tusuknya di bagian perut sebelah mana Pak? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Oh, cuma satu ya Pak ya? Satu. Kasat reskrim Polresa Bandar Lampung, Kompol Deniz Aryaputra mengatakan, korban ditemukan tanpa identitas. Kasus ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Ya, kami saat ini melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Sekarang korban sudah di rumah sakit Abdul Mungu. Kita lakukan otopsi terhadap korban, sehingga kita bisa mengetahui penyebab kematiannya. Sambil jalan pelaksanaan otopsi, tim take up kami sama Polsek dan Polres akan melakukan penyelidikan terkait apa penyebab dari penemuan mayat kemarin. Untuk kondisi saat ditemukan, jenazah seperti apa Pak? Pertama, laporan dari Bapak Binkam Timas, lalu lakukan OTKP, korban ditemukan sudah terletak, ataupun terletak di pinggir jalan dengan memegang perut dan memegang tangannya salah satu memegang buah. Di sana ditemukan juga di dalam tasnya piring, sendok, sama uang dan gunting. Korban langsung dibawa petugas kepolisian ke ruang jenazah Rumah Sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung. Leo Dampiari melaporkan.